Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 4 Jalan Dr. Sutomo Pekanbaru menggelar acara pelepasan dan perpisahan siswa kelas 9 angkatan 61 tahun 2023-2024. Acara Pelepasan dan Perpisahan Siswa Angkatan 61 ini berlangsung di halaman sekolah pada Sabtu pagi 25 Mai 2024. Terlihat hadir di acara pelepasan dan perpisahan siswa kelas 9 angkatan 61 tahun 2023-2024 ini Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru yang diwakili Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Dr. Irfan Maideles SPDMM. Tampak juga Pengawas Pembina Pendidikan Kota Pekanbaru Hadi Kasman SPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Pekanbaru Dr. Rukia MPD, Babinsa dan Babinkam Tipnas Kecamatan 50. Sejumlah Kepala Sekolah SMP Negeri di Kota Pekanbaru, para majelis guru, serta ratusan orang tua murid SMP Negeri 4 Kota Pekanbaru. Acara pelepasan dan perpisahan siswa angkatan 61 ini mengusung tema mewujudkan generasi melenial yang berkarakter dan berbudaya profil pelajar Pancasila untuk menuju Indonesia Emas 2045. Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Pekanbaru Dr. Rukia MPD dalam sambutannya mengatakan, Terdapat sebanyak 391 siswa-siswi yang telah menyelesaikan pendidikannya di SMP Negeri 4 Pekanbaru tahun ajaran 2023-2024. Untuk melepas anak-anak kelas 9 ini, kemarin kami melaksanakan pawai ta'ub sekaligus katam Al-Quran, Alhamdulillah berjalan lancar. Kemudian hari ini acara pelepasan kelas 9, Di mana Pak Sekretaris kami tetap mengacu, tetap merujuk apa yang menjadi edaran dari Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Ada 8 poin surat pertanggal 24 April 2024 mengenai pelaksanaan perpisahan di Satuan Pendidikan di Kota Pekanbaru. 8 poin itu Alhamdulillah sudah kami penuhi. Intinya bahwa kegiatan ini memang betul-betul murni dari orang tua. Mulai dari pelaksanaan sampai, mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan, bahkan dalam memanage pembiayaan, semuanya tidak terlepas dari orang tua yang sudah ditunjuk sebagai kepemimpian. Terima kasih Pak Nata, Pak Henry, kemudian para ibu, orang tua siswa yang sudah bertungs-lumus untuk penyelenggaraan kegiatan 2 yang merupakan momen penting untuk anak-anak kita kelas 9. Kepada ini TV Riau, Dr. Rukia MPD berharap siswa-siswinya dapat melanjutkan pendidikan ke SMA maupun SMK sederajat. Dan tentunya jenjang yang lebih tinggi lagi, mengingat tantangan yang dihadapi ke depan semakin berat. Pertama 2.000 berharap dari tahun 2014, dengan siswa kelas 9.391. Jadi tidak bisa menandatkan siswannya harapan kami dari pihak sekolah, mampu nantinya untuk berkompetisi dalam PPDB online untuk kejejang berikutnya. Baik SMA maupun SMK. Pesan moral buat anak-anak SMA kami, baiklah yang terbaik. Karena memang kita tidak ragukan lagi bahwa anak-anak kita sudah terbaik dari awal. disini baik untuk persiapan secara mentalnya dan untuk dijangkau Kepala Dinas Pendidikan Pekanbaru yang diwakili Sekretaris Dinas Pendidikan Pekanbaru Dr. Irfan Maidelis SPDMM dalam sambutannya sangat mengapresiasi acara yang digelar oleh panitia bersama orang tua murid tersebut Tentu kami mewakili Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada keluarga besar SMP Negeri 4 Kota Pekanbaru termasuk juga orang tua murid yang sudah melaksanakan kegiatan ini yang sangat luar biasa terutama kepada Bapak Ketua Panitia Pak Natani ya, sebagaimana disampaikan oleh Bu Kebsek tadi Pak ya, beliau ini sudah melaksanakan bersama-sama sesuai dengan surat edaran dari Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru yang mana salah satu isinya Bapak dan Ibu tidak melaksanakan kegiatan perpisahan ini ya, di hotel ataupun di gedung silakan dilaksanakan kegiatan perpisahan di sekolah masing-masing dengan ketentuan yang pertama tidak terlalu mewah tapi ini luar biasa nih tapi ini bukan bukepsetnya nih saya yakin tapi memang berkat kerjasama orang tua kolaborasi orang tua, komite, dan pihak sekolah kemudian juga ya, tidak merasa ada keberatan ya, antara orang tua dengan pihak sekolah Alhamdulillah SMP Negeri 4 Pekanbaru ini sudah melaksanakan subsidi silang untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Ketua Panitia tadi Kepada ini TV Riau Irfan Medelis berpesan kepada para siswa untuk terus berprestasi dimanapun berada Kami melalui dinas pendidikan Kota Pekanbaru mengucapkan apresiasi kepada pihak sekolah sudah menajak kegiatan ini dengan penuh kesederhanaan sebagaimana yang sudah kami buat surat edaran keseluruhan pendidikan tentu kami berpesan kepada anak-anak kami khususnya anak didik di SMP Negeri 4 karena sudah mendapatkan proses pembelajaran tahun 2023-2024 kemudian nanti bisa melanjutkan ukir prestasi di jenjang-jenjang berikutnya di tingkat SMA ataupun di SMK Alhamdulillah tadi dari laporan Panitia ke pihak sekolah banyak siswa-siswa SMP Negeri 4 Pekanbaru ini yang diterima di sekolah-sekolah yang favorit ataupun sekolah-sekolah yang penuh prestasi baik di Provinsi Riau kemudian baik di tingkat nasional ataupun di Pulau Jawa salah satunya tadi ada di Pradita kemudian juga ada di Kerida Nusantara kemudian ada juga di SMA Plus tentu ini merupakan kemanggaan buat kita khususnya dinas pendidikan Kota Pengantarung atas prestasi-prestasi yang ditolehkan dengan anak-anak kita ini Kini aku harus lanjutkan sekolahmu menuntut ilmu tak jemur-jemur Berhati yang terasa dalam hati Sementara waktu tak terlewati Demi asa yang cerah masa depanku nanti biar aku tinggal kenangan ini Selamat tinggal guru dan kawanku melangkut bisah tak terkupatkan semoga nanti bertemu kembali segala salah mohon diangkui Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat tinggal guru dan kawanku Walau terpisah tak terlupakan Semoga nanti bertemu kembali Ketua Panitia Acara Nata Hedinyo SEMH menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Komite Sekolah dan kepada Kepala Sekolah serta seluruh Panitia yang telah mendukung acara ini. Kepala Pelajaran 2014 di SRK Negeri 4 Mekan Baru, saya sebagai Kepala Panitia mengucapkan Kepala semua Panitia, Kepala kecuali dan kepada orang tua, murid yang mana telah mendonasikan uang-berapa uang di kegiatan ini. Dalam acara ini, SMP Negeri 4 Mekan Baru memberikan sejumlah piagam penghargaan kepada siswa yang berprestasi, Baik akademik maupun non-akademik dan mengalungkan medali alumni angkatan ke-61 kepada 390 siswanya. Panitia juga mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis berupa cek gula darah, kolesterol, dan asam urat dengan mendatangkan perawat laboratorium klinik Prodia. Dari SMP Negeri 4 Mekan Baru, Fary Antoni, Ini TV Riau mengabarkan. Dari SMP Negeri 4 Mekan Baru